Kebijakan Kampus Institut Agama Islam atau IAI Anaduah Kuala Tunggal yang dianggap memberatkan puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di halaman kampus IAI Anaduah Kuala Tunggal dengan harapan mendapatkan kejelasan pasti dari pihak kampus sebab terdapat beberapa poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa tersebut. Beginilah suasana aksi demo puluhan mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Di sini mereka menyuarakan keluh kesah kebijakan kampus tempat mereka menimbah ilmu atau kuliah. Terdapat beberapa poin tuntutan mahasiswa yang harus diperjelas oleh pihak kampus. Salah satunya yakni pembayaran uang semester harus dilunasi hingga bulan Juni. Jika tidak dibayarkan dengan batas waktu ditentukan, maka mahasiswa-mahasiswi tersebut didonaktifkan. Dalam orasi tersebut, puluhan mahasiswa disambut Wakil Rektor 3 IAI Anaduah Kuala Tunggal untuk dilakukan mediasi. Sempat bersih tegang mahasiswa ketika mediasi berlangsung, namun dapat segera teratasi. Sebab Wakil Rektor 3 Dorol Hidayah Bidang Kemahasiswaan, merespon dan memperjelas langsung apa yang menjadi tuntutan puluhan mahasiswa tersebut. Usai melakukan mediasi tersebut, korlap aksi langsung diketuai oleh Ketua Dema M. Rapi mengatakan, di sini terdapat beberapa poin tuntutan mahasiswa. Salah satunya yakni memberatkan mahasiswa dalam pembayaran uang semester yang harus segera dilunaskan, sebelum ujian proposal dan ujian munakosah atau skripsi. Kami sudah melakukan aksi demokrasi, bahwasannya kami menuntut beberapa hal, yaitu salah satunya adalah membuka dasar kampus, yaitu statuta, itu dibuka kepada seluruh mahasiswa mengenai statuta. Nomor dua, itu jelas, tuntutan kami bahwasannya agar fasilitas Ormawa itu dikembalikan. Dan yang ketiga, itu surat edaran mengenai desakan pembayaran semester dari pihak kampus yang tanpa dasar itu. Kami minta diperjelas kembali dalam waktu, semuanya itu dalam waktu 7x24, 24 jam. Yang mana, jika pihak kampus tidak memenuhi permintaan kami, maka kami nyatakan kembali akan mengadakan aksi demokrasi besar-besaran daripada ini. Mungkin tadi, sempat mediasi itu, mungkin kita sudah menyepakati juga, itu apa tadi hasilnya? Itu tadi yang kita sepakati adalah memberikan kesempatan untuk pihak kampus mengenai tuntutan kami tadi, Pak. Bagaimana sikap yang diambil atau toleransi yang diberikan pada pihak kampus untuk para mahasiswa ini. Dengan tuntutan kami, yang ada di poin pertama tadi mengenai jenis statuta, dan yang kedua adalah mengenai surat edaran pembayaran semester dan yang ketiga adalah mengenai fasilitas hormon yang telah diambil. Sementara menanggapi hal ini, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Nurul Hidayah mengatakan, keluh kesan mahasiswa yang diumat tersebut murni hanya miskomunikasi saja. Pertama tetap isi Pak Rektor, dan itu sudah dijelaskan, dan Pak Rektor sendiri juga melaksanakan tugasnya, jadi bukan melepas begitu saja, tetapi melaksanakan tugas kesaharan hariannya. Dan untuk PLH-nya pun juga sudah ditetapkan, yaitu WR 1-2-8. Dan itu sudah saya jelaskan tadi, artinya itu tidak ada miskomunikasi lagi. Kemudian mengenai sekretariat Ormawa, karena sebelumnya itu sudah ada pemanggilan, sudah ada tiga kali rapat, tiga kali rapat itu sudah seluruh Ormawa sudah dijelaskan bahwasannya kebutuhan kampus dalam alih status dan akreditasi itu membutuhkan ruangan-ruangan yang urgensinya memang untuk mengambil, mengalih fungsikan dari sekretariat Ormawa yang ada, kemudian sekretariat Ormawa yang dialihkan ke depan, karena dijadikan satu, karena kebutuhan dari kampus ini terkait ruangan-ruangan itu sangat kondisi, itu pun dengan pengambilan sekretariat Ormawa itu pun belum cukup. Karena kenapa ruangan dekan belum ada, dan lain sebagainya. Tadi termasuk unit pengembangan bahasa juga tidak punya ruangan, dan lain sebagainya. Jadi bukan mahasiswa saja yang tidak punya ruangan, tetapi juga dosen dan dekan serta lembaga juga ada yang tidak punya ruangan. Kemudian terkait SPP, ataupun ketunggakan SPP mahasiswa tadi dalam surat edarannya, bukan miskomunikasi sebetulnya, karena mereka juga termasuk dalam rapat Ormawa tadi dijelaskan secara linci.